Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo rasuun ke orang Sunda Sehat selalu Salam Rahayu Salam Hong, Salam Sejahtera Buat sebangsa dan setanah air Republik Indonesia yang kita cintai Terutama kepada tokoh utama Para ulama, para asatid, para kiai Para ustad yang saya hormati Tak luput dari Apa yang Saya sampaikan Hari ini Kekurangan dan kelebihannya Saya mohon maaf Jangan melihat dirikunya Tapi ambil poin-poin Yang positif Dan yang negatifnya Bisa saudara-saudara semua Disyaring ya Dan di kesempatan hari ini Saya diminta Bersama saudara-saudara saya Dari kreator youtube Untuk lebih mengenal Nusantara ini Dengan Banyak pertanyaan Dimana Mengenai Sebelum masuk Islam Ada kisah Atau sosok-sosok Para dewa ya Yang Yang sering dibilang Maharaja Ataupun Kresna Ataupun Sanghyang Widi Sanghyang Kresa Terus Masih banyak ya Yang ada di Mersantara ini Namun Pembahasan kali ini Kita akan sedikit Mundur ke belakang ya Ke masa lalu Dengan Di masanya Kerajaan-kerajaan ya Namun disini Pertanyaan dari Teman-teman semua Mengenai Ciri-ciri Satriopeningin Tindak Angon Ataupun Ratu Adil Yang akan Memimpin Dunia Tatanan Nusantara Tapi kita Coba Lebih berpikir Dengan Rasional Dengan Mengedepankan Hati kita Nurani kita Tentunya disini Apa Lebih dari Akal ya Untuk Mengungkap Sebuah misteri Yang ada di Nusantara ini Poin Di hari ini Yaitu Kita coba Berpikir Hukum Sebab Akibat Tentunya Ada sebab Sebab Dimana ada Sang pencipta Dimana ada Yang Dicipta Dan ada yang Menyipta Nah Disini Peristiwa Di Nusantara ini Kita coba Di masanya Bung Karno Atau Presiden pertama kita Insinyur Soekarno Disini dia Punya Perjalanan Dimana Masanya Indonesia Dengan Penjajahan Begitu Lamanya Dengan Dengan Liat Ataupun Dari Seorang Pemimpin Dengan Sosok Wujudnya Bung Karno Yang terbimbing oleh Subhanahu Wa Ta'ala Disini Coba kita renungkan Coba kita pelajari Coba kita pahami Disini Beliau Bisa Mempersatukan Adat Budaya Keyakinan Yang ada Di Nusantara Ini Menjadi Republik Indonesia Dengan Berlandaskan Berdasarkan Pancasila Tentunya Disini Bung Karno Ini Mengetahui Jati Diri Sendiri Atau Jati Dirinya Dengan Apa Yang Dititipkan Oleh Sang Pencipta Ini Atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Memahami Akan Titipan Di Alam Semesta Ini Dengan Kekayaan Yang ada Di Nusantara Ini Atau Di Indonesia Ini Dari Contohnya Dari Alam Lautan Memiliki Berbagai Jenis Ikan Dari Hutan Memiliki Berbagai Hewan Berbagai Tumbuhan Dan Dari Tanah Memiliki Daya Sumber Alam Yang Luar Biasa Namun Disini Beliau Ternyata Dengan Pengetahuan Beliau Dengan Rasional Meliau Bisa Mempersatukan Yang ada Di Nusantara Ini Maka Yang Sekarang Dipertanyakan Dengan Ciri-ciri Satrio Peninggit Satrio Adil Ratu Adil Maksudnya Terus Budak Angon Tentunya Ya Sama Memiliki Pisi-misi Dimana Dengan Pembedahan Di Ruang Waktu Yang Berbeda Namun Poinnya Sama Dengan Tatbillahir Robil Alamin Petunjuk Atau Bimbingan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Memimpin Di Alam Dunia Ini Dan Hukum Sebab Akibat Tadi Ya Tentunya Mengarahkan Rakyatnya Untuk Mensyukuri Dan Menikmati Apa Yang Telah Diberikan Oleh Kekuasaan Allah Terhadap Makhluknya Tentunya Kita Manusia Yang Diberi Akal Dan Yang Sering Dilema Di Nusantara Ini Dengan Adanya Pesan Para Leluhur Seperti Yang Ataupun Prabu Julio Boyo Terus Prabu Siliwami Dengan Adanya Sedikit Pemahaman Dimana Para Dewa Dan Di Sekarang Di Zaman Sekarang Yang Tentunya Sudah Masuk Islam Disini Saya Mau Menyampaikan Bahwa Itu Dalam Bagian Proses Dalam Bagian Proses Mengetahui Diri Atau Mengetahui Jati Diri Sendiri Mengenali Diri Sendiri Tentunya Yang Sering Kita Dengar Jika Mengenal Diri Sendiri Maka Akan Mengenal Tuhannya Disitulah Ada Hubung Sebab Akibat Dimana Dari Proses Perjalanan Untuk Mengetahui Diri Sendiri Ini Ada Tatanan Dimana Agama Ini Yaitu Untuk Belajar Untuk Belajar Dimana Mengasah Akal Kita Dan Meyakini Dengan Hati Nurani Kita Dimana Akan Ada Keberadaan Yang Nisbi Yang Kekal Yang Abadi Yaitu Satu Tetap Dimana Sang Yang Esa Ataupun Maha Esa Dan Terutama Dari Adanya Pengetahuan Dari Terdulu Dengan Atau Masa Lalu Dengan Adanya Pemahaman Seperti Kejawen Seperti Sunda Wiwitan Seperti Jati Sunda Terus Ada Kisah Kresna Maha Dewa Terus Masih Banyak Yang Lain-lain Yaitu Tentunya Menggambarkan Sifat Dimana Menggambarkan Sifat Dimana Dengan Ajaran Ajaran Kebaikannya Ajaran Kertinya Ajaran Dimana Tetap Untuk Mencari Sang Yang Tunggal Ini Ataupun Sang Yang Esa Ini Meyakini Dengan Keberadaan Sang Yang Esa Ataupun Yang Maha Esa Ini Itu Bagian Dari Proses Para Pendahulu Kita Untuk Mengetahui Jati Dirinya Tentunya Disini Kita Belajar Untuk Melangkah Ataupun Untuk Memahami Ketentuan Allah Dengan Berbagai Pengetahuan Tentunya Kita Tidak Akan Mampu Untuk Menggambarkan Ataupun Apa Mendefinisikan Ilmu Allah Tentunya Kita Disini Hanya Bisa Untuk Mengakui Kesalahan Kesalahan Kita Dan Tetap Belajar Untuk Hal Lebih Baik Namun Ciri-ciri Dari Kudang Angon Satriopini Teratuh Adil Ini Tentunya Yaitu Sekali Lagi Saya Sampaikan Itu Bagian Proses Dimana Untuk Meyakinkan Hati Kita Akan Keberadaan Tuhan Yang Maha Esa Ataupun Yang Tunggal Ada pun Cerita-cerita Dengan Dewa-Dewa Dewa Yaitu Sudah Ketentuan Dari Ketentuan Allah Subhanallah Dimana Kita Supaya Untuk Belajar Dan Mohon Maaf Bila Ada Ucapan Atau Kata Yang Kurang Pas Namun Disini Saya Mau Menyampaikan Bahwa Sudut Pandang Itu Tidak Harus Sama Pasti Akan Ada Perbedaan Namun Kita Disini Saling Menghargai Jangan Saling Mencelak Apapun Itu Dogmanya Apapun Itu Pengetahuannya Itu Tetap Milih Allah Subhanallah Namun Disini Kita Harus Berpikir Rasional Bahwa Allah Di Atas Maha Maha Segalanya Dan Terima kasih Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Mohon Maaf Sekali Lagi Bila Ada Ucapan Yang Kurang Pas Dan Lahir Batin Dari Saya Keucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih